Intro Saya kasih tambahan saja Bahwa hari ini Saudara Italiani Iqmal Penyanyi sekaligus Selegram Datang secara khusus Menyampaikan permintaan maafnya Atas kesalahan beliau Yang telah dilakukan Pada tanggal 23 Juni Tahun 2020 Terkait dengan kata-kata Yang patut diduga Telah melakukan Pelanggaran Undang-Undang IT Dan Hate Speech Undang apa namanya Ujaran Kebencian Dan kami juga Selaku tim hukum Dari Benings Klinik Telah melakukan laporan polisi Ke Polda Metro Jaya Tetapi Oleh karena Saudara Italiani Melakukan upaya-upaya Karena saya ultimatum 4x24 jam Ternyata 1x24 jam Beliau sudah kontak saya Melalui orang Yang kita anggap besar Di negeri inilah Untuk komunikasi Dan beliau Pada sore itu Ketemu dengan Dr. Oki Tapi Dr. Oki masih Masih waktu itu Ya kalau ibarat orang Baru lari gitu Masih terasa panas Keringat masih keluar Saya lihat belum dingin banget Maka Saudara Italiani kembali Menghubungi saya Minta ketemu di kantor saya Beliau datang lagi Menyampaikan permohonan maaf Dan ingin Menyampaikannya itu Secara terbuka Di hadapan media Maka tadi Saudara Italiani Telah menyampaikan Permohonan maafnya Di hadapan Dr. Oki Dengan Saudara Stasia Karena beliau Sempat menyinggung Saudara Stasia Sebagai public relation Di sini Dan Saudara Stasia Juga telah memaafkan Yang bersangkutan Itu Yang bisa saya sampaikan Kepada Saudara Dan Dr. Oki Menerima Permohonan maaf itu Sekarang silahkan pertanyaan Untuk Saudara Italiani Atau Dr. Oki Tak awalnya kenapa ini tak Ada AIDS Awalnya kenapa Baikin kegadungan Ya sebenernya aku Murni karena Pasien aja Dan Awalnya tuh Gara-gara Aku sebenernya setelah Treatment di sini Ada pekerjaan lain Dan terburu-buru Dan hari aku emang Waktu itu lagi gak baik Serta pas waktu itu tuh Aku juga panik Karena setelah itu tuh Memang terburu-buru banget Ada kerjaan lain Ditungguin karena Ada syuting podcast juga Itu kan melibatkan Banyak orang Jadi tuh aku emang Kayak hari itu tuh Udah terlalu banyak Yang aku pikirin Jadi aku bereaksi Seperti itu Dengan mengeluarkan Kata-kata yang tidak menyenangkan Seperti penasaran menyesal gak sih Dengan Tunggu tadi Pasti Pasti menyesal Kalau aku gak menyesal Aku gak mungkin kayak gini Dari Kan itu kejadiannya Pas tanggal 23 Pihak tim legal dari Benix Langsung telfon aku Itu disitu aku langsung Kayak ini Gimana nih Langsung aku takedown juga kan Karena Aku merasa memang Yang aku ucapkan tuh Keterlaluan Jadi Menyesal Tapi kenapa gak terpikir Sebelumnya sih Untuk melakukan hal Hal bodoh Seperti itu bisa dibuat Ya namanya kan aku juga manusia ya Dan balik lagi Gak semua hari orang tuh Sebaik hari kita gitu Pas banget hari itu tuh Aku emang lagi kayak Hektik-hektiknya Dari pagi Ngurus ini Ngurus itu Jadi kayak Ya intinya aku panik Dan Hilap aja sih Hari itu Jadi Dan aku gak tau Apa yang aku Keluarin dari mulut aku Itu ternyata Dampaknya seperti itu Gitu loh Makanya aku in person Minta maaf sama Dokter Oki Aku bilang Ini bukan karena Ada urusan legal juga Tapi aku telah sadar Bahwa apa yang aku Aku omongin sama dokter Oki Itu keterlaluan Jadi Permintaan maaf aku Ya Tulusnya seperti itu Gitu Dokter Oki Gimana Gimana Permintaan maaf Dari Kita Iya Waktu pertama kali Dipertemukan Dengan Beliau Ya saya memang Sudah memaafkan Tapi balik lagi Pada saat itu Saya belum tentu Mau mencabut Dari pelaporan saya Karena sudah saya Benar-benar Saya laporkan Ke Folda Karena ini memang Bukan settingan Kalau seandainya Settingan mungkin Sebatas-sebatas Somasi-somasi doang Kalau ini memang Sudah saya sampai Laporkan Dan juga Menurut saya juga Gak penting banget Untuk settingan Gitu Kalau seandainya Ada yang Beranggapan seperti itu Karena cukup Kliniknya saya Sudah well known lah Cukup dikenal Sangat-sangat dikenal Di Indonesia ini Setelah Beliau Bermediasi Dengan Tim hukumnya saya Bang Rasman Dan Ran Lohom Dia sudah Berkomunikasi Baik Dan memang Benar-benar Menyesal Setelah itu ya Dia memang Benar-benar Minta maaf ya Balik lagi Saya sebagai manusia Biasa Saya maafkan Dan nanti Dari tim kuasa Hukumnya saya Juga yang bertindak Untuk mencabut Laporan tersebut Kalau seandainya Ditanyakan Dari sisi saya Sudah saya mau Dia mulai cabutnya Kapan? Itu tim kuasa Nanti kita yang akan bergerak Oke Kalau dibilang Belong sih Sebenarnya Aku Sampai tadi Kita mengulai Preskon Aku in person lagi Ngomong ke dokter Oke dokter Aku benar-benar minta maaf Masih ada merasa bersalah Atas apa yang aku lakuin Cuman ya emang Selama proses ini berlangsung Aku juga udah bilang Sama Pak Rasman Kalau Pak aku gak bisa tidur Aku merasa bersalah Tolong gimana caranya Upayanya Biar dokter Oki maafin Aku dulu deh Terlepas dari urusan ini Semua gitu Aku bilang sama Pak Rasman Jadi Pelongnya tuh lebih Masih setengah-setengah pelong gitu Karena Beneran masih merasa bersalah Apalagi Yang aku omongin ke tasnya Juga sangka Karena belum cabut Ada kamu disuruh orang gak? Oh ya Enggak Soalnya kalau Kan tadi ada pertanyaan Apakah aku suruhan orang Klinik lain Itu tidak benar adanya Karena Kalaupun 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 iya Aku followersnya Makanya yang tadi bilang Apakah settingan atau enggak Soalnya aku Goalsnya bukan Celebrity Aku pekerja seni gitu Jadi Followers aku juga Meskipun 71 ribu ya Kalau buat orang Sekelas dokter Oki ya Apa sih aku Belum siapa-siapa gitu Jadi kalau misalnya Dibilang aku Suruhan orang Itu gak benar Bisa dicek di semua orang Di klinik lain Apakah aku Ada suruhan apa enggak Kalau memang ada Aku siap Dilaporkan lagi Oke Cukup ya Makasih banyak ya Iya silahkan Iya foto tadi Tadi udah Sempat selamat lagi Sampai kan dong Kemudian maaf Dokter Oki Seperti yang aku udah Omongin sebelumnya Aku udah ngomong kayak gini Sama dokter Oki Berkali-kali Bahwa aku Minta maaf Atas perkataan aku Aku keterlaluan Aku gak mikir panjang Terus Apa yang aku perbuat Tidak pernah aku benarkan Dari awal aku ngomong Jadi Atas segala yang bikin Mungkin dokter Oki sakit hati Kasih sakit hati Aku minta maaf juga Aku mohon Dimaafin Sebesar-besar Silahkan Dari yang kamu ketahui lah Dari kita udah Pertama ketemu Untuk mediasi Saya tidak pernah Berbicara keras Bernada tinggi Berkata-kata kasar Karena saya memang Orangnya begini tenang Untuk menghadapi Sesuatu tenang Seperti itu Jadi Balik lagi Saya manusia biasa Saya pasti memahamkan kamu Untuk Pencabutan laporan Juga sudah Saya serahkan Kepada tim kuasa Cukup ya Oke makasih ya Gak ada lagi Wawancara ya Potok 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 Disini satu dua Tengah-tengah Tiga dua Tidak Tersip Oke clear ya Sub indo by broth3rmax